hai 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 semuanya kembali bersama aku Petristika jadi hari ini aku bakalan kasih tau kalian memetihkan wajah dengan Fair Lovely buat kalian yang belum tahu Fair Lovely aku rasa pasti udah kenal karena iklannya itu dimana-mana dan emang bagus banget karena dulu aku juga pernah pakai waktu SMA dan akhirnya itu emang di kulit itu emang kayak bikin putih gitu dan Yap yang aku pakai adalah Fair and Lovely yang krim pencerah harian multivitamin jadi itu perawatan untuk wajah cerah dan harganya itu terjangkau banget ini harganya di bawah Rp20.000 jadi aku rasa untuk kandung remaja masih cocok dan karena ini isinya juga lumayan banyak ini isinya 25 gram jadi kayak bakalan awet gitu loh paling bisa dipakai sekitar satu bulan atau tiga minggu kalau misalkan kalian pakai nya itu sering sebenarnya kalau untuk dulu aku pakai nya itu yang sunsetan yang harganya Rp2500 dulu tapi kalau sekarang aku beli yang yang gede gini terus ini tuh untuk hasil terbaik digunakan dua kali sehari pijat perlahan pada wajah dan leher yang telah dibersihkan terus ini bukan sekedar krim wajah ini adalah perawatan harian pencerah wajah anda dan aku bakal langsung buka jadi ini tuh ada corongnya gitu terus aku bakalan pakai di tipis sebelah kiri aku dulu karena kebetulan ini ada bekas jerawat untuk tekstur ini teksturnya lumayan kayak cair gitu tapi sebenarnya kalau udah kering ini hasilnya jadi kayak kayak matte gitu loh terus aku bakalan blend pakai tangan aja terus yang aku suka dari Fairlovely ini tuh wangi banget dan yap ini dia hasilnya kau untuk bekas jerawat ini emang enggak terlalu menutupi tapi hasilnya itu kayak bikin natural gitu loh di wajah jadi putihnya itu enggak putih kayak BB krim atau DD krim yang putih banget di wajah ini tuh kayak bikin kita itu pakai pelembak tapi hasilnya tetap natural dan aku juga bakalan pakai di pipi sebelah kanan aku dan yap ini dia hasil akhirnya kalian bisa lihat wajahku menjadi lebih putih dan yang aku suka ini tuh hasilnya matte kebetulan wajah aku itu wajah yang berminyak jadi untuk hasil matte ini pas banget di wajah aku supaya wajahku tuh nggak kelihatan apa ya kelihatan berminyak parah gitu loh terus ini halus banget di wajah dan yang aku suka dari Fairlovely ini lumayan tahan lama jadi kalau misalkan kalian pakai bedak bedak padat atau bedak tabur tapi kalau aku biasanya itu pakai bedak tabur supaya makeupnya itu lebih matte terus juga kayak menahan minyak di wajah gitu dan ya buat kalian yang males pakai DD krim atau BB krim karena itu bakal kelihatan putih banget di wajah jadi aku saranin kalian pakai krim pencerah harian dari Fair and Lovely karena hasilnya itu bener-bener natural banget dan kayak bener-bener nggak pakai pelembab padahal kita itu sebenarnya pakai pelembab so, itu aja sih video dari aku semoga kalian suka jangan lupa lupa di like, comment, dan di subscribe, bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax